Baru-baru ini pedangdut Ayu Ting Ting telah dilaporkan ke Polda Bengkulu, Kamis 7 Juli 2022. Dikutip grid.id dari tribunbengkulu.com pada Sabtu 9 Juli 2022, Ayu Ting Ting harus berurusan dengan pihak kepolisian, imbas dari meninggalnya tiga orang di sebuah karaoke yang ia kelola. Dua orang di antaranya adalah tamu di karaoke tersebut, sedangkan satu orang lainnya adalah wanita pemandu lagu. Ayu pun dilaporkan oleh orang tua wanita pemandu lagu tersebut yakni orang tua Sarah Aulia. Ibu satu anak itu dituning telah melakukan kelalaian hingga hal ini bisa terjadi. Reno Ardiansyah, kuasa hukum orang tua korban, menyatakan bahwa Ayu dilaporkan atas dugaan kelalaian sebagai pemilik usaha tersebut. Diketahui tiga orang tersebut tewas, usai menenggak miniman keras oplosan. Ketiganya pun diduga mengalami overdosis hingga meninggal dunia di tempat karaoke tersebut. Eno juga mempertanyakan mengenai standar operasional prosedur dalam karaoke itu. Menurutnya, seharusnya karaoke tersebut tidak menjual miras oplosan. Selain itu, pengunjung seharusnya juga tidak diperbolehkan untuk membawa miras dari luar tempat karaoke. Terima kasih telah menonton!